Kau denangkan jasamu, ya telah engkau supangkan, demi kasih sayang Salam di dalam Dharma, Namo Sangya, Nadi Budaya, Namo Budaya Pada kesempatan ini, kita telah melakukan pelimpan jasa untuk leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya dititipkan di tempat penitipan abu jenasa di Mahwiara Mojopay ini Tujuan dari pelimpan jasa atau pati dana adalah apabila ada leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya dititipkan ini Belum menempati alam yang berbahagia, alam surga bahagia atau belum mencapai pembebasan Sesuai dengan cita-cita umat Buddha Sebagai sesama umat Buddha kita membantu dengan mendoakan dengan istilah populer Jika umat Buddha adalah dengan pelimpan jasa Tidak semua seseorang mengalami kematian langsung bisa menempati alam bahagia Apabila seseorang tidak langsung menempati alam bahagia, dia akan telahir di alam-alam rendah Tentunya telahir di alam-alam rendah adalah alam penderitaan yang tidak digendaki oleh setiap makhluk manapun Namun kita sebagai rasa simpatik, rasa peduli kita Lebih-lebih seandainya orang yang telah meninggal itu adalah kerabat kita, keluarga kita Maupun bahkan orang tua kita sendiri Sudah sepantasnya dan sudah selayaknya kita berkewajiban untuk membantu leluhur-leluhur yang berada di alam penderitaan Bantuan yang hidup kepada leluhur-leluhur adalah sangat penting sekali Dikatakan di dalam kitab suci, Sang Buddha mengatakan demikian Demikianlah mereka yang terbelas kasih Memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berimpak tepat pada waktunya Semoga ini semua menjadi milik para kerabat Semoga mereka berbahagia Disimpulkan disini di saat kita mengadakan kelimpuan jasa Keluarga memberikan persembahan-persembahan makanan maupun minuman Sebagai wujud bakti ketika leluhur masih hidup, masih berada di tengah-tengah keluarga Tentunya yang telah meninggal tidak membutuhkan sarana-sarana buah maupun makanan ini Ini adalah sebagai simbol jasa Saya yakin leluhur yang telah meninggal dengan diberi rasa simpatik dan impati kepada yang masih hidup Akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia Dan kondisi bahagia yang dimiliki oleh arwah atau leluhur itu Akan mengkondisikan untuk terdorong telakir di alam yang lebih berbahagia Kenapa di alam yang lain itu perlu bantuan dari mereka yang masih hidup Sang Buddha mengatakan di dalam kitab suci mengatakan Karena disana tiada pertanian, tiada pertanakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup disana Bagikan air di bukit mengalir menuju ke bawah Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini Bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal Lebih lanjut Sang Buddha mengatakan Mengumpamakan bagikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini Bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal Inilah Bapak-Ibu sudah sekalian dimanapun Bapak-Ibu berada Penjelasan Sang Buddha Begitu bermanfaatnya, begitu pentingnya Yang hidup, kerabat yang masih hidup memberikan pelimpan jasa Karena memang pelimpan jasa dibutuhkan dan diperlukan Mereka yang telah tiada, mereka yang telah meninggal Dengan pelaksanaan di Mahawihara Mojopait ini Melakukan sembahyang khusus untuk leluhur Satu bulan dua kali, tanggal satu dan tanggal lima belas Semoga akan benar-benar membantu perjalanan leluhur menuju alam bahagia Dan juga keluarga yang ditinggalkan akan selalu ingat tentang kematian Kematian seseorang merupakan kepedian dan penderitaan bagi yang hidup Namun demikian, kematian adalah proses alami yang akan dilalui oleh setiapapun makhluk Yang pernah mengalami kelakiran, pasti suatu saat nanti mengalami kematian Semoga dengan pelaksanaan pelimpan jasa ini Para leluhur-leluhur, apabila ada yang masih berada di alam penderitaan Dan segera telapir di alam yang berbahagia Dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa menerima proses kematian dari sanak keluarga Yang pernah dikenalnya di tenak-tenak keluarga Sapi, sata, bauan, tusukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sadu, sadu, sadu Sudah Terima kasih